Kira-kira bagaimana menurut Ustaz kalung anti-corona ditingjau dari perspektif tawheed? Nah ini mungkin yang lebih booming sekarang Ustaz, masalah kalung anti-corona ini. Mungkin itu dulu Ustaz. Waalaikum bisyifa'a'ini, hendaklah kamu berobat dengan dua. Al-asal wal-Quran, berobat dengan madu dan berobat dengan Al-Quran. Ustaz, kenapa berobat dengan madu boleh? Kenapa dengan batu ponari kok sirik? Ustaz, berobat dengan madu hukumnya apa? Boleh. Berobat dengan batu ponari kok sirik? Madu kan benda, batu ponari kan benda juga. Madu logis, dicek, diteliti isi kandungan madu itu. Ternyata ada korelasinya dengan kesehatan. Begitu juga dengan habba sauda. Habba sauda, sifah unming kulida, jintan hitam yang ada di Arab itu sudah diteliti, dijadikan kapsul, ada yang digajikan minyak, ada yang... Itu ada korelasinya. Sedangkan batu tadi, tidak ada korelasinya. Bisa jadi karena ada jin setan di dalamnya, bisa jadi karena orang tersugesti, lalu rusak keyakinannya. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan cara pengobatan itu tiga. Yang pertama ketika ada orang sakit dulu di zaman Nabi, disuruh berobat ke seorang namanya Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah ini alumni dari universitas medis yang ada di Jandisabur. Jandisabur waktu itu adalah kota daerah yang maju secara medis. Yaitu lokasinya sekarang di Persia. Jadi ada seorang Arab namanya Haris bin Kaldah, sekolah di Jandisabur pulang kampung. Kalau kamu sakit, merobat ke Haris bin Kaldah. Jadi medis di kedepankan. Setelah itu ada yang bersifatnya robat rukyah. Itulah yang sekarang pembacaan zikir, doa. Kalau dia diganggu jin, Bismillahillahi lalaih, ya turrumah asmi, saya upil adi olab disama. Nabi juga mengajarkan rukyah pada cucunya Hassan Hussein. Tapi kemudian ada juga yang bersifat herbal. Seperti Nabi menyebut tentang madu. Lalu kemudian tentang haba saudak dan obat-obat lainnya. Ada jamur untuk obat sakit mata. Begitu juga dengan celak dan lain sebagainya. Yang ada korelasinya. Ada pun yang tidak ada korelasinya. Nah sekarang kalung corona ini. Siapa yang bisa membuktikan kalung corona ini termasuk jenis madu, haba saudak. Yang ada korelasi hubungan medisnya. Atau kalung corona ini sejenis batu ponari. Itu yang bisa mengeluarkan hasilnya penelitian dari Ikatan Dokter Indonesia. Saya tunggu hasil penelitian Dokter Indonesia. Kalung corona ini jenis batu ponari. Atau jenis herbal, madu, obat, atau batu korea yang punya getaran langsung ke jantung, ke darah. Atau ada yang hari ini bisa menjelaskan apa hubungan kalung corona dengan medis. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.